500 meter dari kantor Polsek Puging Mojakerto diduga untuk aktivitas 485 tetes tebu. Pintarnya para pelaku kasus tindak pidana atau kejahatan 363 yang dilakukan oleh supir tangki tetes dan 480 KUHP selalu pengusaha tetes tebu di wilayah hukum Polres Mojakerto, Jawa Timur nampaknya masih menjamur. Hal ini diketahui saat laporan informasi dari warga ditindak kelanjuti oleh tim 9 generasi muda Indonesia cerdas anti korupsi GIMCAK. Di sebuah lokasi belakang KUD belakang kantor Polsek Puging, Kabupaten Mojakerto, Jawa Timur, terdapat jublangan tetes tebu dilengkapi mesin penyedet diesel dan beberapa alat untuk aktivitas mengelola tetes tebu. Dugaan hasil tindak kejahatan oleh supir dan pengusaha nakal. Di sebuah lokasi tidak nampak para pekerja saat didatangi tim 9. Dari hasil penggalangan data yang masuk video jejakkasustv.com, jublangan dan tenda terpel nampak limbah tetes tebu yang diduga hasil dari kejahatan akan dijual ke pemesan. Sebelumnya, salah satu sumber RS warga Mojakerto menerangkan gudang limbah tetes tebu di Puging milik saudara Sinyu. Hingga berita perdana diangkat, Suprianto alias Ilyas Dewan Pimpinan Pusat DPP Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi dan pimpinan redaksi media jejakkasustv.com menjelaskan. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dana paling banyak 60 juta rupiah. Selain itu, pengusaha juga dijerat sebagai penadah 480 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau dana sebanyak-banyaknya 900 ribu. Terima kasih telah menonton!